Ya, setelah proses pembongkaran motor si Mea dengan konsep PKP Racer, sekarang masuk ke tahap selanjutnya yaitu modifikasi dari sektor kaki-kakinya dulu. Kenapa kaki-kaki? Memang di sini kalau mau modifikasi kita berawal dari kaki-kakinya dulu, karena dari kaki-kaki lah struktur awal dari motor modifikasi itu kelihatan. Dari mulai panjangnya, dari mulai tinggi rendahnya, dari mulai besar kecilnya, ban, itu semua bisa dilihat dari pengerjaan kaki-kaki, karena itu kaki-kaki menjadi konsen pertama gue untuk modifikasi motor si Mea. Apa aja yang gue kasih buat motor ini, kita bisa lihat nantinya shock depan dari motor Mega Pro si Mea akan gue ganti menggunakan shock dison. Kenapa? Karena shock dari Mega Pro itu menurut gue terlalu kecil, dengan diameter cuma 31 mm, kita ganti ke shock dison yang diameternya 41 mm. Nah, swing arm belakang juga gue ganti, swing arm belakangnya dari Honda Mega Pro ini kurang lebih cuma 42-44 cm panjangnya. Nah, kita akan ganti dengan swing arm handmade bikinan street art custom, kurang lebih panjangnya sekitar 54-55 cm, ya kurang lebih seperti itu 54-55 cm, which is motor ini akan lebih panjang wheelbase-nya. Nah, swing arm ini juga udah gue lengkapin dengan bosing arm dari nylon atau teflon, kita lihat tuh ujiru-jirunya. Kualitas dari bosing arm, nylon, dan teflon ini jauh lebih baik daripada original standarnya. Nah, untuk sektor ban dan velg, velg depan gue pakai 18x250, velg belakangnya 18x350, dengan bannya SYNCO SR241 ukuran 350-18 di depan dan 400-18 di belakang. Sudah gue repaint, tujuannya untuk nyetel velg, supaya lebih terlihat lebih baik, bagus lagi. Kita cat ulang, udah kering, sekarang tinggal kita setel velg, kita tukang setel velg supaya bisa kepasang nih velg dan bannya, habis itu kita bisa setel kaki-kaki. Terima kasih telah menonton!